Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat Bapak Dr. Lukman Emhom Selaku Kepala Subdirekturat Fasilitasi Jurnal Ilmiah Yang kami hormati Bapak Dadan Ridwan Saleh MT Dari Lembaga LIPI Yang kami hormati Ketua Pengurus Pusat Perkumpulan Relawan Jurnal Indonesia Dewan Pengawas Pendiri Ketua Pengurus Daerah Serta seluruh anggota RJI Yang kami hormati Rekan-rekan pengolah jurnal Dan tenaga pendidik di seluruh Indonesia Serta para peserta dan undangan Hari Jadi RJI yang kita banggakan Puji syukur Marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT Karena pada siang hari ini Senin tanggal 1 Juni 2020 Kita dapat berkumpul pada kegiatan webinar Hari Jadi RJI yang keempat Seluruh peserta Yang kami hormati Untuk mengawali acara Kita pada siang ini Kita akan memutarkan lagu Saya lawan jurnal Indonesia Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 bahwa dengan kehadiran RJI banyak yang menyampaikan bahwa ya selain bermanfaat juga ada menyampaikan ada yang yang kurang berkenan dan banyak hal tapi kita di RJI tetap jalan ya tetap jalan atau mendampingi Bapak Ibu Panggulaujara di Indonesia. Sebenarnya RJI bermula dari ruangan kecil ini saya Mbak Eliza Masyarif pada waktu itu di Jogja diskusi-diskusi kecil apa namanya yang sampai sekarang kita namakan sebagai pendampingan jurnal. Nah di ruangan kecil inilah teman-teman dari berbagai daerah pada datang ke Jogja ingin belajar, ingin menimba ilmu bersama kita yang ada di Jogja. Pada waktu itu saya masih mengelola jurnal JKAP. Mengelola jurnal pun pada waktu itu saya diwarisi ya karena saya tidak tahu jurnal itu apa. Nah berawal dari sini diskusi-diskusi itu terus berlanjut hingga apa namanya sampai diskusi itu saya bawa ke Bandung. Nah ini sejarah kita jadi pertama ide mulanya RJI ada itu di Jogja. Terus saya, Mbak Eliza Masyarif. Terus selanjutnya dari diskusi kecil itu kita melakukan pendampingan bedah-bedah jurnal. Walaupun ketika jurnalnya sudah dibedah mereka juga marah-marah ke kami karena dianggap sop inter segala macam. Tapi kami tetap jalan. Nah di bulan Agustus kami juga tidak merasa tidak bisa jalan sendiri maka dibentuklah tim kecil untuk apa namanya menyusun berbagai hal untuk persiapan munas. Maka kami susun namanya tim Pegagas. Nah tim Pegagas itu ada tujuh orang tersebar di berbagai daerah dan di berbagai level perguruan tinggi. Ada perguruan tinggi keagamaan, perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi besar dan kecil. Ini adalah modal kami di awal pembuatan website ya. Jadi buat kaos makanya saya pakai kaos ini karena saya kaos ini sangat berharga ya. Pada waktu itu dari penjualan kaos inilah kita dapat bisa berlangganan website pada waktu itu 700 ribu yang penting bisa jalan yang penting bisa running satu tahun. Nah responnya luar biasa kita buat kaos ini sehingga website pun kita langgan dan pada waktu itu yang install WordPress yang install website adalah padadan. Ini website waktu pertama kali jadi Bapak Ibu bisa searching aja perguruan jurnal Indonesia di sana dituliskan tonggak sejarah RJI. Ada muncul beberapa informasi di sana. Nah pada bulan Agustus saya coba di awal di awal September gerilya ke Bandung ketemu Mas Busro, ketemu Pak Dadan dan ketemu teman-teman waktu itu belum gabung di RJI, teman-teman pengguna jurnal di Bandung. Kita konsultasi bagaimana membentuk sebuah wadah yang wadah itu sebagai tempat bertanya dan sebagai tempat sharing bagi para pengguna jurnal di Indonesia. Nah pertama kalinya kami ke Bandung dengan Mbak Eliza. Mbak Eliza itu sama dengan saya pengguna jurnal JKAP di UGM. Jadi saya dan Mbak Eliza ke Bandung setelah di acara di UIN saya langsung ke tempat jurnalnya Mas Busro di Jurnal Wawasan. Sebelah Pak Dadan itu ada Pak Husnul itu editor chief yang sekarang sebagai ketua LPPM di UIN Bandung. Nah ini diskusi lanjutan pada hari ini juga saya ingat betul Pak Dadan telepon saya bahwa Pak Dadan diteror oleh David Stollen atau David Green atau Stollen itu yang dan tentang tema OJS dan saya juga bingung ini kenapa seperti ini. Nah saya ceritakan bahwa perkenalan saya dengan Pak Dadan pada waktu itu berawal dari tem OJS ya. Selanjutnya saya ketemu Pak Dadan lagi ke Bandung dengan Mas Busro pada waktu itu satu panggung di di apa namanya di acara di UNPAD di Depat Yukur. Pak Dadan sudah bergabung. Waktu itu Pak Wes juga bergabung bersama kami jadi empat orang ngobrol soal bagaimana apa namanya kita bisa buat sebuah organisasi namanya relawan jurnal. Pada waktu itu setelah acara di UNPAD, Pak Dadan bercerita pada saya bahwa kita harus memperkenalkan RJI ke publik dengan cara apa dengan cara munas gitu. Nah pada waktu itu saya membedanikan diri minta izin karena atas haran Pak Dadan, saya minta izin ke Pak Lukman, saya minta izin ke Pais tadi karena Bapak berdua inilah yang sejak dulu merintis jurnal yang ada di Indonesia. Nah terakhir Bandung adalah rumah kedua bagi kita di RJI setelah Jogja karena apa namanya konsolidasi selalu kesana. Ini waktu kita, saya bertiga, saya, Kang Busro, Pak Dadan waktu acara di UNPAD, Depat Yukur. Kita acara selesai, kita ada saving dana, dana itu untuk kas. Nah pada waktu itu Alhamdulillah kasnya bisa digunakan untuk model awal penyelenggaran munas di Desember. Waktu ini acara ini di Oktober kalau tidak salah. Setelah September akhir. Setelah dari Bandung saya pulang, terus saya ke Bengkulu, terus saya ke Sumatera Barat, ketemu teman-teman di sana di mana saya coba ajak untuk gabung di RJI. Terus terakhir saya konsolidasi lagi dengan Mas Harip di Semarang. Waktu itu Mas Harip lagi ikut acaranya Pak Istadi, acara BCRIC. Saya temui di sana Mas Peram, Mas Harip, terus Mbak Eliza. Jadi menentukan siapa-siapa yang akan diundang dari pihak pemerintah. Nah ini yang apa namanya yang orang belum tahu bahwa tema OJS yang sekarang ini yang digunakan oleh teman-teman RJI atau teman-teman yang lain bahwa itu adalah tema OJS-nya Pak Dadan dengan nama Nusantara. Nusantara I, Nusantara II dan ada banyak tem pada waktu itu. Tapi karena ada sedikit persoalan maka teman OJS ditutup. Nah ini adalah komunikasi saya dengan Pak Dadan waktu itu. Sebenarnya RJI, RJI itu namanya bukan RJI. Dulu namanya ROI, Relawan OJS Indonesia. Nah Relawan OJS Indonesia pada waktu itu atas usulan Pak Dadan diganti OJS kan karena produk gitu. Walaupun ada yang lain namanya Relawan Slim atau yang lain juga produk. Tapi Pak Dadan mengusulkan OJS diganti jurnal. Maka beralih dari Relawan OJS mengganti Relawan Jurnal. Nah Bapak Ibu sekalian yang mengikuti acara pada siang ini. Saya kira Bapak Ibu kenal dengan ruangan ini. Karena ini adalah catatan sejarah kita bahwa disinilah kita munas. Pada waktu itu memang tidak ada izin sama sekali. Bahkan kalau kita mau sewa hotel belum ada dana. Maka pada waktu itu saya coba untuk kontak-kontak dan lobi-lobi. Akhirnya dapat ruangan Fakultas Geografi UGM. Ruangannya seperti ini ya nggak apa-apa pada waktu itu. Yang penting bisa menampung. Nah ini adalah acara munas kita di awal. Pertama tahun 2016 Desember, 6-7 Desember 2016. Nah pada waktu itu kita bagi tugas ya. Bagi tugas, teman-teman RJI bagi tugas. Teman-teman pengaget juga bagi tugas. Nah logo yang sekarang adalah itu hasil produk, hasil buah idenya Mas Eko Pram. Eko Pram Udia Laksana yang dari UE Malang. Sementara logo munas pertama itu dibuat oleh Pak Deddy. Pak Deddy Rahman Nur dari Kalimantan Timur. Sementara inilah tim kecil kami waktu itu sebelum munas. Nah waktu itu kita masih di JKAP. Teman-teman di JKAP bantu Mas Heri, Mas Harakan. Nah ini persiapan satu hari sebelum munas. Ini kami ceritakan agar Bapak Ibu yang ada di RJI, yang jumlahnya sekarang sudah banyak itu agar tahu sejarah. Bahwa di RJI itu apa namanya, atas inisiasi banyak orang dan atas keterlibatan banyak orang dan atas perjuangan banyak orang. Tidak sendiri, tidak saya sendiri. seperti itu. Pelaksanaan munas. Jadi ternyata nama-nama di sini sudah menjadi pejabat ya. Jadi ini saya kelihatan Pak Ramlan sekarang sudah menjadi ketua RJI di Selawesi Selatan. Terus Pak Wes yang dari awal mengawal kita. Itu ada Bu Mas Roah, Mas Harakan, dan teman-teman yang lainnya. Ini dokumentasinya. Nah munas pada waktu itu padada menyarankan kita agar RJI dikenal publik dilakukan munas 30 atau 50 orang. Tapi yang hadir, yang daftar pada waktu itu meluber ya hingga konsumsi keteteran. Jadi sampai 278 orang yang hadir pada waktu itu. Ini adalah kepercayaan yang luar biasa terhadap kita, terhadap RJI. Baru pertama hadir sudah banyak orang atau sudah banyak pengadunan yang ikut. Walaupun pada waktu itu saya ingat betul karena ada rekamannya, bahwa pada waktu itu Pak Lukman menyampaikan bahwa masih ragu dengan RJI. RJI ini organisasi apa gitu. Nah maka hingga 4 tahun inilah kita buktikan bahwa RJI adalah organisasi yang konsisten mendampingi para pengolah jurnal yang sampai sekarang masih kita lakukan. Nah alhamdulillah kita masih bisa survive. Itu berkat teman-teman pengolah jurnal dan pengurus daerah yang ada di daerah semua. Ini dokumen-dokumentasinya. Itu ada Pak Virial juga. Nah ini adalah anugerah bagi saya. Jadi saya ingat betul bahwa RJI lahir itu seperti anak sendiri karena tanggal 6 dan 7 RJI munas. Tanggal 10-nya saya dikaruniai anak. Tanggal 16-nya saya diberi penghargaan oleh UGM sebagai pengolah jurnal terbaik. Nah saya sangat bahagia sekali pada waktu itu sehingga mungkin inilah perjuangan di awal ketika pada waktu itu melakukan konsultasi ke daerah-daerah akhirnya itu berbuah hasil yang manis dan RJI bisa survive, bisa hidup sampai sekarang. Inilah ada teman-teman saya, teman-teman penggagas yang dulu ikut mikirkan, ikut berdebat, bahkan ikut marah-marahan pada waktu itu kita sempat seperti itu. TOT pertama itu kita banyak teman-teman ya di sini itu ada 80 tutor. Terus TOT yang kedua ini kita juga laksanakan di Jogja ada 100 tutor. Nah terakhir kemarin di Malang kita TOT juga ada 80 tutor. Nah mereka-mereka saat ini Alhamdulillah aktif ya mendampingi minimal jurnal yang dikelolanya itu menjadi lebih baik dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Ini acara Crossref terakhir di Bandung. Nah acara Crossref yang tahun ini seharusnya akan dilaksanakan bulan Agustus kemarin dan akan dihadiri oleh Susan Collins sekaligus orang PKP. Namun karena ada pandemi ini maka belum bisa dilaksanakan secara offline. Munas yang kedua di Bali tidak semeriah apa yang di awal karena pada waktu itu destinasi ke Bali agak jauh. Jadi teman-teman yang di Jawa yang di pulau lain masih apa namanya belum bisa hadir. Nah RJI saat ini sudah punya forum diskusi ya ini sudah dari pertama kita ada. Nah penjaga forum ini Mas Aji Nurseto, teman saya dari Batan yang sampai saat ini Alhamdulillah masih membantu. Nah di awal RJI berdiri kita dibantu server oleh Pak Ihwan Arief dari UNAN. Alhamdulillah forum diskusi ini sekarang sudah di server RJI sendiri, kita sudah punya VPS sendiri. Nah sampai saat ini kita juga konsisten menyelenggarakan apa namanya belajar OJS yang dilakukan, dilaksanakan setiap hari Sabtu, setiap minggu. Dan Alhamdulillah sekarang sudah ada 108 video. Jadi Bapak Ibu ulang jurnal di luar sana itu tidak perlu risau, tidak perlu khawatir bisa disetel ulang lagi ketika tidak bisa mengikuti belajar OJS. Jadi selain forum kita ada video tutorial. Sebelum-sebelumnya RJI punya slide share ya materi-materi presentasi tapi itu nanti dialihkan semua ke Zenodo. Jadi di sana ada komunitinya sehingga nanti teman-teman pengelola jurnal tutor maupun anggota RJI itu bisa ketika menyampaikan materi, materi PPT-nya bisa diunggah ke sini sehingga terkumpul di komunitinya RJI di Zenodo. Nah di momen yang penting ini saya kita di RJI akan merilis dua hal. Yang pertama jurnal Alhamdulillah teman-teman PSPI menggagas, teman-teman penggagas itu mengharapkan kita punya jurnal. Maka jurnal ini saya serahkan ke teman-teman di PSPI untuk segera dikelola dan segera diurus. Alhamdulillah sudah ada namanya publishing letter. Ini atas inisiasi Mas Syarif Fajaruddin. Mas Syarif mengatakan bahwa masa relawan jurnal nggak punya jurnal. Nah maka pada kesempatan kali ini saya sampaikan RJI sekarang sudah punya jurnal tinggal Bapak Ibu anggota atau di luar anggota itu bisa mengirimkan naskahnya ke sini. Naskahnya itu bisa berbentuk SI, bisa berbentuk editorial, bisa berbentuk artikel pemelitian atau yang lainnya. Jadi apa namanya nanti di sini juga bisa di improve bentuk-bentuk naskahnya seperti apa serta kontributornya seperti apa. Nah di sebenarnya tiga tahun yang lalu saya sudah menyampaikan di channel Youtube saya bahwa RJI itu fokusnya ada di dua. Yang pertama adalah kita menyediakan sebuah aplikasi untuk pengelola jurnal yang cari editor dan reviewer. Saat ini mereka kesulitan sebenarnya kalau pengen cari itu ada banyak tempat. Ada di Sinta, ada di Google Scholar, ada di Garuda itu nama-nama yang bisa dijadikan reviewer atau editor jurnal. Tapi RJI pada saat ini merilis sebuah indeks ya. Yang di sana Bapak Ibu pengelola jurnal bisa mencari siapa yang akan dijadikan sebagai editor atau reviewer di jurnalnya. Yang kedua indeks ini juga apa namanya kita jadikan sebagai mapping jurnal. Jadi ada peta jurnal yang ada di Indonesia. Peta baik dari segi demografi, geografi, misal di provinsi mana jurnal yang terindeks DOI berapa, yang sudah punya DOI berapa, yang baru lahir berapa. Nah semuanya nanti kita rangkum di indeks ini. Data indeksasi RJI kita ambil dari data jurnal-jurnal yang mengurus DOI ke RJI. Jadi saat ini sudah ada 1.033 institusi yang mengurus DOI-nya ke RJI. Nah di indeksasi ini ketika kita tarik datanya itu sekarang sudah ada 6.955 jurnal. Nah ini nanti akan kita olah lagi apa namanya dan inilah nanti yang sebagai alat untuk menafigator teman-teman pengelola jurnal. Nah jadi ketika mau lihat peta ada di sini, ketika mau cari editor ada di sini. Atau Bapak Ibu sebagai penulis ketika mau cari jurnal yang dituju, jurnalnya terbit bulan berapa, rasio terbitnya berapa persen, itu semuanya ada di sini. Nah maka pada kesempatan kali ini kami di RJI merilis dua hal itu, yang pertama jurnal, yang kedua indeksasi. Ini yang tadi saya sampaikan sekarang sudah ada 1.033 institusi dari 1.500an, sekarang sudah 1.600 member Crossref di Indonesia. Jadi ada 80%-nya mengurus DOI-nya melalui RJI. Ini infografis kita, jadi ambasador Crossref ada dua, Pak Muhammad Ratodi dan Pak Muhammad Tanjil Multazam. Terus DOAJ, DOAJ itu ada editor, associate editor dan ambasador. Pak Iwan Arief selaku ambasador, terus Pak Muhammad Ratodi selaku editor, Pak Iwan Arief juga selaku editor juga. Dan teman-teman ada 12-an orang selaku associate editor. Terakhir kita kemarin komunikasi dengan pihak Mendeley, Alhamdulillah besok tanggal 5 kita ada meeting dengan Mendeley. Jadi nanti teman-teman RJI yang tergabung dalam Mendeley Advisor nanti akan kita kontak untuk berkumpul, membahas mengenai kerjasama RJI dengan Mendeley. Sementara anggota RJI itu yang tergabung bagian dari anggota RJI namanya tutor. Saat ini sudah ada 243 tutor. Ya ini yang ada di RJI, jadi mungkin saat ini pemerintah belum tahu bahwa RJI itu garis perjuangannya kemana. Nah kita masih tetap sebagai apa namanya mendampingi para pengguna jurnal, namun kita perlu infrastruktur. Yang pertama yang ada di sini, jadi inilah yang sedang kita garap. Terakhir adalah kita sedang di tahun yang kedua nanti akan garap RJI Akademi. Jadi sekolah entah itu nanti politeknik atau apapun nanti yang jurusannya adalah jurusan pengeluaran jurnal. Kita masih penjajakan itu. RJI Indeks sedang kita garap, RJI Service adalah layanan-layanan kita dan perlu diketahui bahwa RJI saat ini sudah punya sodara namanya Kresna. Kresna ini kapal dagangnya RJI, sementara RJI adalah kapal kemanusiaan. Jadi Kresna nanti yang men-support apa yang dilakukan oleh RJI. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya ini slide-nya masih panjang tapi laptop saya macet. Jadi saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini informasi ini juga bisa dilihat di website RJI relawanjurnal.id garis miring 4 tahun berbagi. Nah di sana juga sudah ada slide ini. Saya kira demikian. Terima kasih banyak saya ucapkan. Terima kasih banyak juga Pak Dadan sudah berkenan gabung, Mbak Eliza, Pak Fadrin, Mas Busro dan teman-teman penggagas yang lain. Terima kasih juga buat Pak Lukman atas supportnya selama ini. Jadi mohon maaf apabila saya pribadi dan teman-teman RJI ada melakukan kesalahan. Itu semata-mata karena keduaifan kita sebagai manusia. Mohon dimaafkan. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemakparannya ya Pak Andri Putra Kesemawan selaku Ketua Pengurus Pusat Relawan Jurnal Indonesia. Sambil rileks-rileks santai ya. Kita tadi sudah lihat semua foto-foto kemahaman baru kita mengenai RJI. Ini ternyata luar biasa berjuangannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.